Hei yo badminton lovers Setelah heboh Preven melatih Gloria dan beberapa atlet pelat nas dicoret dari tim nasional bulu tangkis Indonesia Kini, Henry Saputra juga tak lagi jadi pelatih kepala tunggal putra tim nas Indonesia mulai tahun 2022 ini Kontrak Henry memang sudah habis Desember 2021 dan PP-PBSI tidak ingin memperpanjang kontrak kepada Coach Henry Sejak Desember 2014 hingga Desember 2021, Coach Henry telah banyak memberikan ilmu dan dedikasinya untuk ginting dan kawan-kawan Keputusan PBSI tidak memperpanjang kontrak Coach Henry mengundang rasa kecewa bagi badminton lovers tanah air Bagaimana tidak dibawa tangan dingin Coach Henry, Tunggal Putra banyak meraih kemenangan di berbagai ajang bergengsi Bahkan Antony Ginting pun bisa merebut medali perunggu pada Olimpiade Tokyo 2020 Ia berhasil membantu Tunggal Putra menjadi tulang punggung tim Indonesia meraih Piala Thomas 2020 Mengantarkan Jonathan Christie mendulang emas ASEAN Games 2018, sedangkan Ginting raih perunggu Selain deretan prestasi tadi, Coach Henry berhasil mengantarkan Ginting menjadi juara China Open 2018 Tunggal Putra pertama Indonesia yang menjadi juara China Open dalam 24 tahun terakhir Dimana sebelumnya ada Alan Budi Kusuma tahun 1994 Informasi yang dimuat jawab pos saat ini Coach Henry ingin beristirahat dari dunia bulu tangkis Dia mengaku butuh jeda setidaknya satu bulan Setelah tujuh tahun terakhir ia menjalani peran sebagai pelatih tim nasional Setelahnya kemungkinan Coach Henry akan kembali ke mantan klubnya PB Tangkas Untuk melatih bakat-bakat muda Indonesia Berbeda rumor soal Coach Henry Dilarang mendampingi anak didiknya saat ajang Thomas Cup lalu Kepada jawab pos Coach Henry pun meluruskan rumor itu Coach mengakui jika dirinya memang mendapatkan imbauan untuk tidak berada di sisi lapangan Soal tidak mendampingi di sisi lapangan itu fakta Tetapi saya kan bawa sistem Mungkin saya agak lelah, fokus juga tidak bagus Hati yang bagus itu sangat penting untuk bisa mendampingi pemain di lapangan Penting agar tim bisa sukses Saya pernah 2-3 tahun tidak mendampingi pemain di ajang-ajang Super Series Fine aja, para pemain juga maksimal Nah dengan demikian, kini para pemain tunggal putra Indonesia Akan dididik oleh asisten pelatih Irwansyah Sayangnya PPP BSI belum memberikan pengumuman resmi Siapakah nantinya yang akan jadi pelatih kepala tunggal putra pelatnas yang baru Hmm, jujur sedih sih dengan kabar ini Padahal Ginting Jojo dan kawan-kawan telah menganggap Coach Henry Seperti bapak sendiri selama di pelatnas Gimana nih tanggapan kalian guys? Menurut kamu siapa ya yang cocok gantikan Coach Henry?